Halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku rekan-rekanku semuanya sahabat puyuh dimanapun saat ini anda berada di pagi hari ini kita pemberian pakan los kita pemberian pakan untuk ya ternak yang kita yang sekian kalinya gitu jadi disini rutinitas di setiap harinya memang seperti ini pak ini pakan murni ya saya menggunakan pakan murni pak kalau untuk yang lain-lain ya belum ya ini pakan murni karena kalaupun memang ngoplos belum sempat ada waktunya kalau dulu ya kita sempat ngoplos-ngoplos terus kalau sekarang belum kita ngoplos sembari pagi-pagi kita kontrol guys ada apa dengan ternak kita agar supaya pengontrolan pagi seperti ini bisa berjalan dengan lancar kemudian apa yang menjadi permasalahan karena nanti kita kontrol terus kita temukan penyebabnya apa kalau kemarin itu penyebabnya itu ada yang masuk ya yang masuk bukan orang bukan siapa-siapa karena kita kontrol-kontrol seperti ini mana tahu ada yang kejepit ada yang meninggal dunia atau yang lain-lain itu biasanya kalau pagi saya kontrol seperti ini untuk menghindari beberapa permasalahan dia nah ini ada nih guys ini ternyata ada di sini kurus dia ini ternyata ada yang mati di sini nah ini biasanya kalau hal yang seperti ini ini sebaiknya dibakar atau di kubur jangan dibuang ya kalau untuk wilayah di perkampungan mungkin ini dikubur dikubur karena meninggal ya dalam keadaan meninggal husnul khotimah ini kenapa harus dikubur karena takutnya dia bawa wabah penyakit atau nanti takutnya dia apa namanya menimbulkan penyakit dan juga menimbulkan bau kemudian bisa menimbulkan penyakit keunggas yang lain-lainnya nah tujuannya dikubur atau dibakar agar supaya tidak berkembang agar supaya tidak virus dia itu tidak menyebar melalui angin terus kemudian melalui virus bakteri yang dia tinggal itu jangan sampai menyebar nah terus kemudian selain itu juga yang lebih harus kita waspadai kalau tidak kita buang ini akan menimbulkan bau terus penciuman untuk biawak nih biawak kemarin datang tapi gak bisa masuk ke kandang ini karena penyebabnya apa ya ini kita buang ini kita buang sembarangan ini terus kita buang ke kebun kita lempar gitu terkadang males pak mau ngubur cuma satu mau bakar cuma satu terkadang males pak main buang nah itu akhirnya biawak datang ini yang perlu kita waspadai di situ karena banyak sekali sih efeknya kalau misalkan biawak datang terus kemudian penyakit juga datang makanya ya kalau yang namanya kita ternak saya katakan di konten-konten saya ya memang kita harus apa ya ternak puyuh itu memang kita harus perawatan secara detail perhatian secara detail semuanya itu secara detail kita ada perhatian khusus untuk dia untuk mereka karena ya penghasil kita ada di sini ATM kita ada di sini di setiap harinya makanya perlu hati-hati jangan sampai timbul penyakit yang ditimbulkan oleh dia sendiri penyakit itu timbulnya dengan kita sendiri dengan dia sendiri akibat kotoran dia yang lama gak dibersihkan terus kemudian akibat kita membuang bangkai itu tadi dengan sembarangan terus kita membuang telur yang pecah dengan sembarangan mengundang tikus kita membuang bangkai sembarangan akhirnya biawak datang biawak itu seperti komodo tetapi kecil guys kecil kecil seperti komodo nah dia pemakan bangkai apabila ada bangkai mencium bangkai maka dia datang itu biasanya seperti itu kalau orang Jawa bilang apa ya biawak nyambik atau apalah nah itu biasanya seperti itu tapi bahasa kerennya biawak nah jadi perlu hati-hati di situ tentang biawak itu tadi makanya timbulnya kan dari membuang bangkai puyuh dengan sembarangan maka akan menimbulkan kedatangan penyakit kemudian virusnya cepat menyebar karena dia mati ini kan kita gak tahu keadaannya seperti apa nah yang lebih jelas lagi memang sering terjadi itu biawak kalau kita pembuangan setelah saya pelajari seperti itu karena dia lebih cepat penciuman apa ya penciuman untuk mencium bau bangkai itu dia lebih cepat kalau biawak berhasil masuk ke kandang kayak kemarin kandangnya pak siapa kemarin maslamat saya pulang ngonten dari sana besoknya biawak masuk ke kandang sudah masuk ke kandang stres burungnya lima hari gak bertelur ya lima hari gak bertelur karena apa dia terkejut melihat itu karena tidak pernah pernahnya melihat biawak kemudian melihat biawak nah semuanya ribut maunya puyuh belari tapi kan puyuh di dalam kandang gak bisa belari makanya kalau gak kita kubur ya kita bakarlah kita musnahkan kalau memang ada kolam lele ya silahkan bisa untuk apa namanya untuk pakan ataupun untuk apa ya tetapi ya kalau bisa ya memang ya itu di ini dulu ya dibakar dulu ya agar supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit itu yang ada itu kan hilang kalau memang itu dibakar gitu jadi untuk menghindari daripada banyaknya korban sebelum kita lebih baik kita mencegahlah kalau memang ada bangkai seperti itu jangan lagi kita membuang sembarangan jangan lagi kita membiarkan karena takutnya nanti akan mengenai di puyuh kita karena ya balik lagi ke awal timbulnya penyakit itu disebabkan dengan itu sendiri dengan perkembangan itu sendiri kalau kita mungkin kurang rajin untuk nyemprot ataupun mungkin kita memang kurang perhatian ke puyuh ya itu bisa juga seperti itu nanti kejadiannya nah reka-rekanku maka dari sinilah kita sama-sama mencoba mempelajari mencari kenapa bisa begini kenapa bisa begitu karena kalau tidak seperti itu kita sendiri yang akan kesulitan ini kok tahu-tahu biawak masuk asalnya dari mana bukan asalnya kita cari penyebabnya kalau kita tahu penyebabnya maka kita tahu solusinya kebanyakan kan seperti itu kalau kita tidak tahu penyebabnya kita tidak tahu solusinya kalau kita mencari solusinya tetapi kalau penyebabnya tidak ketemu akan terulang kembali yang jelas kita cari dulu penyebabnya selain penyebab ketemu barulah ketemu solusi kalau penyebabnya belum ketemu jangan dicari solusi dulu kita menghindari penyebabnya itu tadi gitu kita kita kalau mau cari solusi tapi penyebabnya belum ketemu apa sebab nih biawak masuk sehingga menimbulkan stres ternyata dari bangkai puyuh itu yang mati tidak kita kubur kita main lempar ke samping kandang kemudian kena angin angin masuk dihirup dengan si puyuh nah terjadilah timbul penyakit disitu bisa jadi penyakit penyakit yang membahayakan untuk puyuh itu bisa jadi juga ya karena penyebabnya yaitu tadi kita kurang teliti kita kurang jeli kita kurang apa ya kita kurang memahami kita kurang teliti dengan semuanya itu sehingga terjadi permasalahan permasalahannya apa ya puyuh stres kalau puyuh stres rugi kita nomboi kita gitu ya kawan-kawanku sedikit mengenai masalah bangkai itu tadi karena sembari kita kontrol kalau pagi kontrol saya ya seperti ini kita kontrol dulu apakah nanti apa yang akan terjadi timbulnya apa kemudian kita kontrol dari segimanapun apa yang kurang kita carikan nah ini ternak kita kita belum sarapan kita belum apa-apa sudah ke ternak duluan ya karena mungkin itu kita kasih sayang kita berikan ke mereka karena mereka juga memberikan ke kita kontribusinya ada gitu jadi rekan-rekanku semuanya jangan pernah bosan untuk merawat puyuh kita memang harus teliti disini agar supaya kita berhasil ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf salam ceketer dari Jambi salam sukses selalu untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat kawan selamat menikmati